Halo sahabat De Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet momen dari keluarga De Onsu Hai kamu, hai guys, family boy, hai Jadi sebelum live ini, Onyo live dulu di akut IG Lanjut ke aplikasi Tok Tok Yang gak dikasih gitu heartnya? Hai kemarin Ah, gak dikasih heartnya? Mimin ya jelas gitu ya, kenapa hanya koko Onyo yang dikasih heart? Mami, di heart di kepala Tuh, 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 tuh Ini yang baru lapis Lapisnya buat snek habis Langsung sumringah gitu ya Ketika ada yang ngasih heart Mami, kokoknya boleh diambil gak? Enggak Saya kemarin Sweet banget gak sih? Gak hanya ngomong gak, tapi dielus kepala kokoknya Ayo bacain ya Ayo bacain Bangun pagi, tidak nangis, dapat 15 poin Harapan sendiri 10 poin Bangun tidur, tidak marah Oh iya, bangun tidur, tidak marah Membantu orang tua, dapat 25 poin Mengantri dengan baik atau tidak rebutan, dapat 20 poin Tes dengan baik, dapat 25 poin Bangun tidur siang, tidak nangis, dapat 15 poin Jadi itu adalah aturan-aturan terbaru Dari bunda untuk Thalia dan Tania Ketika maminya jatuhin makanan Kata kokok Onyo It's okay Kokok Onyo gak marah Bunda sibuk nyuruhin maminya Ayo makan sendiri Kokok Onyo dan maminya sibuk ngurusin gift Terus abis itu, misalkan makan malam sendiri Sharing, sharing dapat 20 poin Mana 20 poin Ini 20 poin Oh ini ya Itu masih ada aturan-aturan dari bunda Untuk Thalia dan Tania Sudah pasti ini copy paste dari kokok Onyo ya Makan apa Dia lagi makan itu Apa, kualabu Mami ini makanan yang sehat ya Kol dan labu Cicinya mana? Cicinya lagi itu Lagi latihan balet Oh bundanya lagi situ Bundanya habis makan Makanya cici gak ditunjukin Karena lagi latihan Setelah dielus-elus kepalanya Kokoknya disuruh ngumpet Biar gak diambil Padahal kokoknya minta dicium sekali Tapi maminya nyiumnya bertubi-tubi Sampai pipinya kokoknya berair ya Yang pertama Sentuhan lembut maminya Bikin Onyo langsung tersenyum Tidak puas live di aplikasi IG Kemudian kokok veteran ini lanjut Untuk live di aplikasi Tok Tok Tapi ada tujuan khusus Yang hendak dilakukan oleh Onyo Yaitu live sambil menemani si Bontot Untuk makan malam Di momen itu Terdapat beberapa momen sweet yang terjadi Sudah pasti antara kokok Onyo Dan juga maminya Kokok Onyo ini kembali Untuk menggoda adiknya maminya Maminya Kokok Onyo mau diambil Karena disini kokok Onyo itu Pengen tahu Respon dari maminya itu seperti apa Apakah maminya marah Tidak terima Ada yang berbeda Respon dari maminya kali ini Kalau biasanya maminya ini langsung marah Dan berkata Tidak boleh Nanti maminya jeburin ke kolam menang Tapi kali ini tidak Dengan suara yang lembut Maminya tetap bilang Biar tidak terlihat Biar tidak terlihat oleh kamera Ngumpet katanya Ngumpet biar Kokoknya ini Tidak diambil oleh penonton Yang kedua Aturan terbaru Dari Bunda Sarwenda Untuk Talia dan Tania Jadi Bunda Sarwenda Baru saja membuat Sebuah aturan Aturan ini Dikhususkan Untuk Talia dan Tania Setujuannya Agar mereka menjadi tertib Teratur Dan belajar Untuk mandiri Pada intinya Mereka harus menuruti Aturan-aturan Poin-poin aturan Yang dibikin oleh Bunda Sarwenda Dan kalau mereka nurut Ada poin-poin tertentu Ada poin 10, 20, 25 Nanti mereka akan mendapatkan reward Setelah poin mereka ditotal Bangun tidur Tidak nangis Bangun tidur Tidak marah Bangun tidur siang Tidak nangis Cuci piring sendiri Makan sendiri Kalau ngantri harus tertib Bantu orang tua Dan masih banyak lagi Aturan-aturan lainnya Dan kalian lihat Sejak aturan itu dibuat Talia dan Tania ini Mengalami perubahan drastis Soal keseharian mereka Kalau kalian nonton oleh Bunda kemarin Maminia dan Cici Talia itu Cuci piring sendiri Jadi setelah mereka sarapan Piring kotornya dicuci oleh mereka berdua Jadi tanpa bentuan pengasuh Ataupun ART yang ada di situ Dan di like yang Mimin share ini Kalian lihat Maminia itu makan sendiri Pengasuhnya itu hanya Mengawasi dari dekat Para ibu-ibu di luar sana Yang mengalami kesulitan Untuk mengatur anaknya Yang susah diatur Kalian bisa terapkan dengan cara ini Kalian bikin aturan Dan ada beberapa poin-poin Yang harus mereka turuti Kalau mereka menaati aturan Mereka akan mendapatkan poin Dan kemudian kasihlah hadiah Hadiah tidak perlu yang mahal Dan kalau mereka melanggar Mereka itu dikasih hukuman Tapi bukan hukuman yang berat Yang sewajarnya Sesuai dengan usia mereka Leonsu sudah membuktikan hal itu Kepada Talia dan Tania Jadi aturan ini Dibikin oleh Bunda Sarwenda Kalian saksikan sendiri Betapa jeniusnya Bunda Sarwenda Ketika ada kesulitan Bunda Sarwenda tidak mengeluh Tapi mencari solusi Bagaimana untuk mengatasi kesulitan itu Berikutnya ajaran luar biasa Ketika adiknya Tania Melakukan kesalahan Jadi pada saat live tersebut Mami Nia kan makan sendiri Dan tiba-tiba Ada makanan yang jatuh ke lantai Dan kalian tak respon Koko Onyo itu seperti apa Koko Onyo tidak marah Koko Onyo malah bilang It's okay Maksud dari it's okay Gak apa-apa Namanya Mami Nia lagi proses belajar Untuk mandiri Untuk makan sendiri Dan di dalam proses belajar Pasti ada beberapa Halangan-halangan Rintangan Maupun kendala yang terjadi Nanti seiring berjalannya waktu Mami Nia akan terbiasa Untuk makan sendiri Dan tidak lagi Menjatuhkan makanan ke lantai Jadi dari sini Bisa memberikan pelajaran kepada mereka Untuk terus belajar Dan belajar dari kesalahan Jadi nextnya Mereka tidak akan Mengulangi kesalahan yang sama Demikianlah beberapa Informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga de Onsu Yang Mimin berhasil rangkum Dan bisa bagikan kepada kalian Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga de Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya